Halo semuanya, balik lagi nih di video tutorial programming bersama Rumah Coding. Kita akan masuk ke project 18. Kita akan membuat game berjudul Shooter Game. Di project ini, kita akan membuat game dengan level bertingkat. Seperti apa hasilnya? Langsung saja kita buat. Kita buat sprite dari paint. Kita akan membuat lingkaran target seperti target pada tembakan. Buat lingkaran di tengah-tengah kampas. Ingat ya, harus di tengah-tengah. Kemudian di bagian kiri, kanan, atas, dan bawah, berikan strip garis. Jadinya seperti yang ada pada video ini. Kalau sudah, kita berikan script dulu untuk sprite ini. Masukkan when green flag click. Lalu tambahkan show di bawahnya. Masukkan block order forever. Dan di dalam forever, masukkan go to random position. Ganti random position menjadi mouse pointer. Kita buat script baru lagi. Masukkan when I receive message 1. Kita buat pesan baru. Klik new message. Ketik win. Di bawahnya, tambahkan block order height. Kita ambil project lagi. Pilih yang button 2. Setelah itu, kita edit button 2 ini dengan menambahkan teks di tengah-tengah button. Bertuliskan next. Di atas button, kita beri tulisan juga checkpoint level 1. Kalau sudah, tentukan posisinya pada sprite properties. Beri nilai X 0 dan Y 0. Jadi nanti dia akan berada di tengah-tengah. Kita gandakan sprite ini. Setelah digandakan, kita edit sedikit. Kita hanya mengubah di bagian level. Ganti level 1 menjadi level 2. Setelah itu, tentukan lagi posisi X dan Y pada sprite properties. Beri nilai yang sama. X 0 dan Y 0. Agar berada di tengah-tengah. Gadakan lagi sprite yang ini. Dan ubah lagi yang tulisan checkpoint level ini. Menjadi level complete. Atur posisinya agar berada di tengah-tengah. Setelah diatur posisinya. Pada sprite properties, sama seperti sebelumnya. Berikan nilai X 0 dan Y 0. Sekarang kita akan membuat variable. Variable yang pertama adalah butterfly. Variable yang kedua kita buat cat. Dan yang ketiga kita buat variable gobo. Sekarang kita berikan script dulu untuk sprite button 2. Masukkan when green flag click. Lalu tambahkan height di bawahnya. Masukkan block code forever. Letakkan di bawah height. Lalu masukkan block code if then di dalamnya. Ambil block code sama dengan dari operator. Letakkan di depan if. Ambil variable butterfly. Letakkan di block code sama dengan sebelah kiri. Sebelah kanannya beri nilai 3. Masukkan block code broadcast message. Kita buat message baru. Bila yang new message. Lalu ketik level 1. Dan tambahkan block code show di bawahnya. Kita buat script baru. Masukkan when di sprite click. Di bawahnya masukkan block code dari variable. Yang set variable to. Ganti variablenya menjadi butterfly. Dan beri nilai 0. Di bawahnya masukkan block code broadcast message. Kita buat pesan baru lagi. Ketik play level 2. Lalu tambahkan height di bawahnya. Dan tambahkan juga block code stop all. Ganti all menjadi other script in sprite. Sekarang kita berikan script pada sprite button 3. Masukkan when green flag click. Lalu tambahkan height. Setelah itu masukkan block code forever. Letakkan di bawah height. Masukkan block code if then ke dalam forever. Ambil block code dari operator. Yang end. Masukkan di depan if. Ambil lagi block code dari operator. Yang lebih besar dari. Masukkan di sebelah kiri. Dari block code end tadi. Ambil variable butterfly. Masukkan di block. Yang lebih besar tadi. Sebelahnya kita beri nilai 2. Gandakan block ini. Letakkan di sebelah kanan. Dari block end. Lalu ganti variable butterfly. Menjadi variable. Cat. Di dalam if. Masukkan block code broadcast. Buat lagi pesan baru. Namanya level 2. Tambahkan block code show di bawahnya. Buat script baru. Masukkan when this sprite click. Masukkan block code dari variable. Masukkan block code dari variable. Yang set variable itu. Ganti variable menjadi butterfly. Kasih nilai 0. Gandakan block code set variable. Letakkan di bawahnya. Ganti variable menjadi cat. Dan nilainya tetap 0. Tambahkan block code broadcast message. Kita buat pesan baru lagi. Ketik play level 3. Lalu tambahkan height di bawahnya. Dan tambahkan juga block code stop all. Ganti all menjadi other script in sprite. Sekarang yang sprite button 4. Kita berscript. Masukkan when green flag click. Lalu tambahkan height di bawahnya. Ambil block code forever. Masukkan di bawah height. Dan ambil block code if then. Letakkan di dalam forever. Kita akan memberikan. Dengan menyusun beberapa block code yang sama. Perhatikan baik-baik. Dan ikuti video ini. Script ini maksudnya adalah. Jika variable butterfly bernilai lebih dari 4. Dan variable dari cat juga bernilai lebih dari 4. Dan juga nilai dari variable gobo lebih dari 4. Maka akan disiarkan pesan win. Setelah itu akan disembunyikan. Dan semua script pada project ini akan dihentikan. Oke sekarang kita masukkan sprite lagi. Ambil sprite butterfly 2. Ubah ukurannya menjadi 50. Setelah itu kita beri script. Ada beberapa script pada sprite ini. Jadi simak baik-baik ya. Pertama masukkan when I receive. Ganti pesannya menjadi level 1. Di bawahnya masukkan block code height. Gendakan script ini. Lalu ubah yang when I receive. Menjadi level 2. Gendakan lagi. Dan ubah lagi when I receive menjadi win. Kita masukkan lagi when I receive. Ganti pesannya menjadi play level 2. Lalu masukkan block code show di bawahnya. Gendakan block code yang ini. Lalu ganti when I receive menjadi play level 3. Kita buat script baru lagi. Masukkan when green fly click. Lalu masukkan block code set X2. Beri nilai min 2.30. Tambahkan block code show di bawahnya. Masukkan block code forever. Letakkan di bawah show. Masukkan block code glide 1.6 to X.Y. Ke dalam forever. Ambil 2 buah block code pick random. Yang satu letakkan di depan glide. Dan satu lagi masukkan di depan Y. Yang di depan glide kita beri nilai antara 0,5 to 1,5. Yang di Y kita beri nilai antara min 80 to 180. Yang di X kita kasih nilai 240. Masukkan block code if then di bawah glide. Lalu ambil block code dari operator yang lebih besar dari. Letakkan di depan if. Ambil block code X position. Masukkan ke dalam block code lebih besar tadi. Di sebelahnya beri nilai 235. Di dalam if masukkan set X2. Beri nilai min 230. Kita buat perintah baru lagi. Masukkan when di sprite click. Di bawahnya masukkan block code stop all. Ganti all menjadi other script in sprite. Tambahkan lagi block code change variable by. Ganti variable menjadi butterfly. Dan beri nilai 1. Tambahkan block code height di bawahnya. Dan tambahkan juga wait 1 second. Ganti second menjadi 0,1. Gandakan block code yang ada di bawah one green flag click. Lalu letakkan semuanya di bawah wait 1 second tadi. Oke. Kita lanjutkan. Kita masukkan lagi sprite. Sekarang ambil sprite yang cat flying. Setelah itu ubah ukurannya menjadi 50. Kalau sudah kita beri script. Kita copykan saja script yang dari sprite butterfly. Kopikan yang when green flag click. Ke sprite cat flying. Dan yang when di sprite click. Ke sprite cat flying. Setelah di copykan. Atur dulu script agar tidak bertumpuk. Sekarang kita ubah sedikit scriptnya. Yang di bagian when green flag click. Kita ganti when green flag clicknya. Kita keluarkan saja. Kemudian ganti yang when I receive. Isi pesannya. Ganti menjadi play level 2. Di script yang when di sprite click. Kita ubah di bagian yang change variable. Ganti variablenya menjadi cat. Buat script baru lagi. Masukkan when I receive. Ganti pesannya menjadi win. Lalu tambahkan height di bawahnya. Gandakan script yang ini. Ganti isi dari when I receive menjadi level 2. Kita buat perintah baru lagi. Masukkan when I receive. Ganti pesannya menjadi play level 3. Di bawahnya tambahkan blok kode show. Dan blok kode set X2. Beri nilai X menjadi min 230. Kita masukkan lagi sprite yang terakhir. Ambil sprite gobo. Setelah itu kita berikan script. Masukkan when green flag click. Lalu tambahkan height di bawahnya. Masukkan lagi script baru. Masukkan when I receive. Ganti isinya menjadi play level 3. Masukkan blok kode show di bawahnya. Ambil blok kode forever. Di dalam forever. Masukkan blok kode go to random position. Lalu tambahkan height. Masukkan juga blok kode set size to. Kemudian ambil blok kode pick random dari operator. Masukkan ke dalam set size to tadi. Lalu beri nilai antara 20 to 100%. Tambahkan juga wait one second. Ambil lagi pick random. Masukkan ke dalam wait one second. Lalu beri nilai antara 1 to 5. Setelah itu masukkan blok kode show di bawahnya. Dan tambahkan juga blok kode wait one second. Terakhir kita berikan script pada background. Masukkan when green flag click. Di bawahnya masukkan blok kode dari variable yang height variable. Ganti variable menjadi cat. Masukkan lagi blok kode yang sama. Hide variable. Ganti variable menjadi gobo. Masukkan lagi blok kode dari variable. Yang set variable to. Ganti variable menjadi butterfly. Dan beri nilai 0. Buat perintah baru lagi. Masukkan when I receive. Ganti menjadi play level 2. Di bawahnya masukkan blok kode. Set variable to. Ganti variable menjadi butterfly. Dan beri nilai 0. Masukkan lagi blok kode set variable to. Ganti variable jadi cat. Dan beri nilai 0 juga. Tambahkan show variable. Dari variable. Ganti variable. Ganti variable menjadi cat. Buat lagi perintah baru. Masukkan when I receive. Ganti isinya menjadi play level 3. Di bawahnya masukkan blok kode set variable to sebanyak 3. Ganti masing-masing menjadi butterfly. Butterfly. Cat. Dan gobo. Kemudian nilainya 0 semua. Setelah itu masukkan blok kode show variable. Ganti variablenya menjadi gobo. Oke, project ini sudah selesai. Silahkan kalian mainkan. Kalau bisa sampai dengan level 3 ya. Terima kasih sudah setia menyaksikan video tutorial programming dari rumah koding. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai bertemu lagi. Sampai bertemu lagi.